Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Resmi, Liverpool pulangkan Arthur Melo ke Juventus. Dan Hutchison mengatakan keputusan Liverpool untuk membawa Arthur Melo dalam kesepakatan pinjaman selama satu musim, telah menjadi keputusan terburuk dari klub Liga Premier. Pemain berusia 26 tahun itu melakukan kepindahan di hari terakhir jendela transfer musim panas ketika ia mengamankan kepindahan dari Juventus yang sedang kesulitan di Serie A. Pada awalnya Jurgen Klopp bersikeras bahwa timnya tidak membutuhkan gelandang lain selama berusia transfer. Kemudian, ketika beberapa pertandingan musim 2022-2023 berlalu, dia menyadari betapa besar masalah yang dia miliki di lini tengah. Mengingat bahwa mereka terlambat, itu bukan pemain elit yang datang dengan uang besar tetapi solusi jangka pendek yang ditambahkan ke barisan klub. Maju cepat ke masa sekarang dan Arthur mengalami mimpi buruk di Merseyside karena dia hanya bermain sepak bola 13 menit akibat cedera. Pemain internasional Brazil itu masih menepi dan Hutchison membagikan pemikirannya tentang keputusan yang dibuat selama musim panas seperti yang dia katakan kepada ESPN. Maksud saya seberapa buruk keputusan itu untuk membawa Arthur, kata Hutchison. Mereka merindukan Wichinaldom, sepertinya Anda tidak akan percaya. Dia pergi beberapa tahun yang lalu. Gini Wichinaldom pergi pada tahun 2021 dengan status bebas transfer. Jelas dia pergi dengan cuma-cuma, namun pemain sejenisnya tidak didatangkan sebelumnya untuk menutupi kepergiannya. Selain itu, lini tengah Liverpool telah kehilangan agresi dalam beberapa musim terakhir, namun sekali lagi gelandang tangguh itu belum didatangkan. Liverpool kini dikaitkan dengan gelandang moncang latbah Kwaido Kone. Menurut jurnalis Jack Talbot, Liverpool telah mengadakan pembicaraan untuk mendatangkan gelandang Borussia moncang latbah Kwaido Kone. Talbot mengatakan, dengarkan pembicaraan terjadi antara The Reds dan Kevin Turam di Nice serta Kwaido Kone dari Borussia moncang latbah. Bukan rahasia lagi bahwa Liverpool sangat membutuhkan bantuan di lini tengah, sesuatu yang terlihat jelas sejak awal musim ini. The Reds saat ini berada di urutan ke-6 di Liga Premier menjelang pertandingan mereka melawan Brighton & Hof Albion pekan ini, paruh kedua musim yang menantang di depan mereka untuk naik kembali ke dalam empat besar. Mereka sekarang tertinggal 7 poin dalam perebutan tempat kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Piala Carabao musim lalu juga disingkirkan oleh Manchester City, kemudian mengalami hasil imbang yang mengecewakan dengan Wolverhampton Wanderers di Piala FA, menunggu pertandingan ulang dan bulan depan akan menghadapi rival Liga Champions mereka Real Madrid di babak 16 besar. Jadwal yang menambah tekanan yang memuncak di Anfield. Alhasil, Club Merseyside tidak bisa lagi terus mengabaikan penyegaran yang sangat dibutuhkan di lini tengah, dan mendatangkan Kone bisa menjadi peluang sempurna untuk menambah kecepatan, agresi, kualitas, dan kedalaman lini tengah mereka di lini tengah untuk mengubah nasib suram mereka selama sisa musim. Faktanya, The Reds bahkan bisa mendapatkan alternatif untuk salah satu target transfer teratas mereka yang dilaporkan secara luas, yakni Moises Kaikedo dalam diri Kone. Butuh keeper baru? Liverpool bidik pemenang Piala Dunia Liverpool tengah mencari keeper baru. Pemenang Piala Dunia 2014, Ron Robert Ziller saat ini mentas di Hanover 96. Jurgen Klopp membutuhkan pelapi sepadan untuk Alisson Berg. Saat ini, masa depan Ziller bersama Hanover kian tak jelas. Tim asal Bundesliga belum memberikan kontrak, Bilt mengklaim hal tersebut coba dimanfaatkan The Reds untuk mengamankannya ke Anfield dalam waktu dekat. Hal tersebut akan membuat Ziller menjadi deputi Alisson. Di sisi lain, hal tersebut juga bakal berpengaruh pada nasib of Kawe Minke Leher. Pemain 24 tahun saat ini menjadi keeper kedua, dan dirinya senang bisa bermain di kompetisi tingkat dua sekaligus backup Alisson. Namun, laporan terbaru mengklaim jika Alisson bakal bermain di Piala FA melawan Wolves dan masa depan Kelleher mulai dispekulasikan. Di sisi lain, Ziller memiliki pengalaman yang mumpuni untuk menjadi backup Alisson. Ia memiliki pengalaman bermain di level tertinggi, namun ada satu noda dalam karirnya. Ia merupakan mantan pemain Manchester United yang merupakan rival berat The Reds di kancah domestik. Kelleher perlu membuktikan diri kepada Jurgen Klopp agar tim tak perlu memberi keeper baru dan dirinya juga harus membuktikan diri layak menjadi keeper utama timnas Republik Irlandia dengan performa apiknya bersama Klopp. Namun, andai terus berada di bangku cadangan, hal tersebut tak bakal membuat performanya bisa mencapai level tertinggi. Duh, kurang selangkah lagi, Liverpool bisa guide Bellingham ke Anfield. Liverpool belum tentu memiliki keunggulan dalam perlombaan untuk mendatangkan pemain Borussia Dortmund dan gelandang Inggris Jude Bellingham untuk squad Jurgen Klopp di Anfield. Meskipun, ayah sang pemain dilaporkan ingin dia bergabung dengan The Reds, kata orang dalam transfer Dean Jones menyatakan kepada Good Miss Park. Pemain berusia 19 tahun itu telah dikaitkan dengan kepindahan ke beberapa raksasa Eropa menjelang jenilah transfer musim panas mendatang. Menurut sebuah laporan di The Express pada bulan Desember, keluarga Bellingham termasuk ayahnya Mark lebih memilih sang gelandang untuk pindah ke Liverpool daripada Real Madrid musim panas ini. The Atlantic mengatakan bahwa pemain internasional Inggris juga sedang didekati oleh Chelsea, Manchester City, Manchester United serta Liverpool dan Real Madrid dan Dortmund menilai bakat menarik itu sekitar 131 juta pond sterling. Dan The Sun melaporkan bahwa klub Bundesliga menuntut agar setiap klub pembeli harus membayar 100 juta pond sterling di awal untuk jasa mantan talenta Birmingham City, sesuatu yang tidak diragukan lagi akan menghabiskan sebagian besar anggaran transfer The Reds. Reporter CBS Ben Jacobs sebelumnya mengatakan kepada Give Me Smart bahwa The Reds menganggap diri mereka sebagai pelari terdepan dalam perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Bellingham setelah melakukan persiapan menjelang kesepakatan potensial akhir tahun ini. Namun Jones percaya bahwa preferensi keluarga untuk sang gelandang pindah ke Anfield tidak akan berdampak pada tujuan berikutnya dari bintang Inggris itu. Hai 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 COP Indonesia Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!